Jelang digelarnya tes pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika Lombok mulai tanggal 11 sampai 13 Februari, Honda selasa petang kemarin meluncurkan Repsol Honda Team yang menjadi tim pabrikan Honda untuk mengarungi MotoGP musim ini. Seperti acara peluncuran yang sudah dilakukan Ducati serta beberapa tim lain, acara peluncuran tim Honda juga dilakukan secara daring. Dua pembalap Honda musim lalu yaitu Mark Marquez dan Paul Espargaro kembali akan menjadi andalan tim asal Jepang ini. Untuk MotoGP musim 2022, kedua pembalap masih akan menunggangi motor Honda RC213V. Paduan warna oranye, merah, putih dan biru masih menjadi aksen utama motor yang akan dikendarai Marquez dan Espargaro. Menurut pihak HRC, perubahan motor untuk edisi 2022 ini terletak pada sasis, mesin, dan sistem elektronik. Mesin 1000 cc 4 silinder adalah pengembangan dari mesin yang digunakan di MotoGP sebelumnya. Musim ini Mark Marquez berambisi untuk bisa meraih mahkota juara yang lepas dari jangkauannya selama dua musim terakhir. Musim lalu, Marquez yang banyak dibekap cedera harus puas menempati peringkat ketujuh dalam kelas main pembalap. Sementara tim Repsol Honda harus puas menempati ranking lima dalam kelas main tim. Marquez serta Espargaro termasuk dalam 24 pembalap yang mengikuti tes pramusim di sirkuit Mandalika. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.